Yang hebat di sisi Allah adalah bukan orang yang tidak pernah berdosa. Yang hebat adalah orang yang bersegera bertobat setelah dia melakukan dosa. Disinilah dinamika kehidupan bahwa silih berganti memang seperti itu. Ingat hadis Nabi, jeritan tobatnya para pendosa lebih indah kedengaran Allah ketimbang gemuruh tasbihnya para ulama. Kenapa? Ulama yang bergemuruh tasbihnya itu biasa. Memang itu pekerjaannya. Tapi kalau ada penjahat yang merintih menyesali dosanya, itu yang luar biasa. Biasanya penjahat itu mabuk ketawa-ketawa menikmati hasil kejahatannya. Ini merintih di tengah malam, tersungkur di atas sajadah, banjir air mata, menyesali dosanya. Akan seluruh dosa maksiat yang pernah dilakukan. Inilah yang diungkapkan Rasulullah. Jeritan tobatnya para pendosa lebih merduh kedengaran Allah ketimbang gemuruh tasbihnya para ulama. Terima kasih. Terima kasih.